Intro Segmen keempat sahabat MKTV menyapa anda di malam hari ini Nampaknya di segmen ke 3 ini ternyata kita sudah mulai semangat kita Tidak lagi kembali menjadi lebih besar ya sahabat MKTV berkena mengenai kepedulian negeri ini Tadi disampaikan dari Pak Isan dan juga Pak Ruli Bahwa saya ada desa tangguh ya Pak Satu desa saja itu bisa berapa penerima manfaat ya Pak Isan Nah ini dikaitkan dengan mungkin banyaknya wilayah-wilayah yang sudah diberikan Mungkin manfaat oleh DT Peduli di 2019 ya Pak Masya Allah ini mungkin bisa disampaikan Pak Bagaimana saja kah mungkin mustahil ataupun juga penerima manfaat yang didapatkan Jadi DT Peduli di 2019 itu bisa menyalurkan sekitar 655.000 Masya Allah Ya kurang 8 lah 654.990 Nah ini dia ya KPN maupun QPN pada saat Ramadan maupun kurban Sementara pendidikan, ekonomi, kemanusiaan, dan kesehatan Kemanusiaan kita bisa lihat selalu ada hubungannya dengan bencana gitu ya Jadi selalu tinggi Mungkin di tahun-tahun sebelumnya juga banyak sekali itu tinggi Karena memang seperti waktu di Lombok atau yang lain ya Di luar negeri juga gitu Di luar negeri juga gitu Dan seterusnya nah kesehatan Nah tetapi yang kami mulai fokuskan di tahun lalu Itu pada saat kita bicara pendidikan atau ekonomi Itu betul-betul yang real Yang sudah hasil dari assessment Yang tidak lagi hanya ada sekedar Hanya sekedar gerakan-gerakan Filantrofi gitu Charity ya Itu betul-betul sudah Sudah diharapkan Ada keberkahan Karena berlipat-lipat nilainya Kebaikannya berlipat Dan langgang Kedua ini sebenarnya Atribut yang kita harapkan nanti Semua yang kita lakukan itu berkah Karena memang kita berharap Berlipat Nah seperti tadi kita lihat Ekonominya naik Setelah dari yang mungkin hanya dijual langsung Menjadi yang sudah jual produk Ada value edit Ataupun lebih langgang Karena memang akan didampingi Sampai ya tadi Mungkin 3-5 tahun kita akan dampingi Dan terakhir kita juga akan berikan Semacam penguatan di organisasi Jadi berharap sih Tahun ini akan lebih banyak lagi Peniruan manfaatnya Dan kita juga berharap Makin lebih berkualitas Program-program BTPD ini Jadi memang orientasi tim kami sekarang Tim di bawah Paisan ini Fokus bagaimana membuat program yang berkualitas Itu salah satu yang Tidak putus-putus kita kaji terus Supaya apa yang kita peroleh itu Itu betul-betul bermanfaatnya Lebih gitu dari biasanya Masya Allah Sampai 600 ribu ya Pak Di tahun 2019 Dan tahun ini Berpindah menjadi Tahun kualitas Begitu ya Pak Nah ini mungkin dari kuantitas Ke kualitas ini akan ada Proses transisi Begitu ya Pak ya Ini bagaimana Kedalam DTPD sendiri Menghadapi Mungkin target ini Baik Tadi di awal Saya sempat menyampaikan Salah Dua poin kegagalan Dalam pemberdayaan Itu Pertama tanpa Diawali dengan assessment Yang kedua Tidak adanya terminasi program Di lapangan Yang bersedang Langsung dari masyarakat Ternyata ada poin-poin yang lain Termasuk Berikutnya adalah Yang tidak kalah penting Gagalnya pemberdayaan itu Ketika di awal Tidak disiapkan Standar Apa namanya Kesuksesan dari program itu sendiri Atau parameter Parameter kesuksesan Dari program itu sendiri Yang bisa diukur Indikator ya betul Nah artinya memang Program-program kita Terus bisa terukur Makanya Kami dari awal Apa yang harus Kami lakukan dari awal Itu membuat Indikator itu sendiri Indikator atau parameter ini Kami mengacu dari BPS Badan Pusat Statistik Kemudian juga Dielaborasi dengan Sibes Terus dari World Bank Dan yang lain kita kaji Sehingga Mendapatkan Representatif Literasi yang oke Untuk itu Kemudian Selanjutnya Kita membuatkan Mengkaji dalam bentuk SOP dan manual Yang memang Kami diamanakan oleh Pak Dirut Dan pimpinan-pimpinan Yayasan Dan Rotoed ini Kita sudah mulai bergerak Dari dulunya Bisa jadi bergerak Di bidang Kuantitas Sekarang kita wilayahnya Ke kualitas Dan memang Fokus utama Kita ke depan Di 2020 Dan selanjutnya Akan bagaimana Terjadinya Terjadinya percepatan Kemandiran Pada mustahil Khususnya di bidang Ekonomi dan Pendidikan itu sendiri Kalau RPN KPN Itu kan Rata-rata kita masih Memang ceritas ya Program nanti Berbuka puasa Berbagi Al-Quran Dan yang lainnya Tapi kita akan Fokuskan Menguatkan Di sisi tadi Pendidikan ekonomi Sehingga Betul-betul bisa Memberikan Kebermanfaatan Yang luar biasa Sehingga Walaupun sedikit Jumlahnya Hanya mungkin Bisa jadi 10 ribu Atau 20 ribu Tapi real Betul-betul Memberikan dampak Kepada masyarakat Dan kepada Indonesia Secara keseluruhan Namanya Ada tadi Manual S.O.P Kemudian Kita ada Kaji Kaji dampak Jadi kaji dampak Kita pertama Melihat Apakah memang Sudah sesuai dengan Sander kita Yang kedua Program yang kita Intervensikan Ke satu masyarakat ini Apakah kemudian Masyarakat ini Memberikan kebermanfaatan Juga Dari program itu Kepada masyarakat yang lain Jadi ada dampaknya juga Untuk masyarakat yang lain Contoh misalnya Tadinya Orangnya tidak berpendidikan Kemudian sudah Kita kasih akses Untuk pendidikan Berbentuk pendidikan Informal misalnya Yang non formal Mendapatkan Pelatihan misalnya Tentang kesehatan Nah gitu kan Akhirnya orang ini Selain untuk dirinya sendiri Dia juga bisa Bantu-bantu orang lain-lain Termasuk Ada faktor ekonomi Yang muncul di situ Jadi ada Dampak dan impact Terhadap masyarakat yang lain Nah ini ya Jadi ada kaji dampak Sampai ke arah sana Masya Allah Masya Allah Ini juga Kaji dampak ini Jadi bisa terlihat Mungkin ya Pak ya Kualitas daripada Petrib manfaatnya Sebesar apa Mungkin peningkatannya Begitu sahabat MBTV Masya Allah ini Namanya program ya Pak ya Ternyata Tidak hanya Sekedar program Kalau sekarang Tapi dari hulu ke hilir Sekarang sudah di Atur sedemikian rupa ya Pak ya Harus disiapkan Karena memang kita juga Tidak bisa memaksakan Orang-orang yang Punya kemampuan Di bidang bisnis hulu Seperti ibu-ibu Atau bapak-bapak Yang memang Misalnya Beternak Beternak kambing Beternak sapi Dan yang lainnya Kita harus paksakan Harus punya kemampuan Untuk menjual Misalnya gitu ya Gak bisa ya Kalau sekarang Bukan Sama gitu ya Pak Itu agak repot juga Walaupun kita paksakan Karena keterbatasan usia Kemudian akses Waktu dan yang lainnya Makanya kita hadirkan juga Program-program Memang fokus ke wilayah Packaging dan marketing Nanti Dengan anak mudanya Dengan pelatihan-pelatihan Misalnya Digital marketingnya Atau bagaimana Mereka punya kemampuan Selling Kemampuan distribusi Dan yang lainnya Nanti menghubungkan Itu Nah jadi ada yang Fokus di bisnisnya Bisnis dulu Ada yang fokus di bisnis Hilir Dihubungkan Nah Fungsi keorganisasi Yang tadi Untuk menghubungkan Itu Masya Allah Sehingga berputar Di masyarakat Menjadi Kepermanfaatan Untuk semuanya Nah ini dia Jadi kalau sudah 17 tahun Jadi gak langsung ke kota Nyari kerja Tapi Kadang susah Tapi nanti Di dalam desa sendiri Itu bisa Bahkan mungkin Berpikir global Gitu ya Pak Isha Ya Pak Roli mungkin Menambahkan bagaimana Pak Iya jadi Tadi sudah sampaikan Kita ada keinginan Untuk Apa yang Sudah dibuat Mungkin sekarang Baru dapat lima ya Ini nanti menjadi model Karena itu kita butuh Proses standarisasi Standarisasi ini Suatu proses Dimana kita mulai Menetapkan Apa yang disebut Sebagai standar Standar itu ya Semacam kriteria Persyaratan Yang nanti bisa menjadi acuan Dan dibakukan gitu Jadi Sehingga pendekatan Nanti akan baku Untuk semua Kita Apa yang dilakukan Di satu desa tangguh Nanti akan dipakai tempat lain Bisa pendekatannya Yang disandarkan Bisa prosesnya Yang bisa macam Dan ini memang Menjadi Satu Kenisayaan Karena kalau kita ingin Melihat dampak itu Sangat bagus Dan stabil Tergantung sistem Maka harus betul-betul Standar Karena kalau tidak Nanti Kalau kepala desanya Bagus Semangat Oke Toko-toko masyarakatnya Bagus Tapi ketika dapat desa Yang tidak seperti itu Kan belum tentu Tergantung orang lagi Tergantung orang Beliau nya diganti Berhenti program Ini yang kita tidak harapkan Karena itu Kita betul Tim Pak Iksan Sudah memproduksi Banyak beberapa Manual Jadi setiap program itu Ada manualnya Ditemani dengan SOP Jadi cara mengasesmen Membuat asesmen Cara melakukan Program A Program B Dan ujung-ujungnya Memang kita berharap Ada indikator-indikator Yang sudah ditetapkan Seperti tadi Sampaikan ada Indikator Sibes Diukur bagaimana Material value Jadi angka-angka Misalnya angka Penghasilan Dan sebagainya Itu juga dengan Spiritual value-nya Itu dua-duanya Itu nanti ketemu Di kuadran berapa Nah kuadran ini Akan kita pindahkan Melalui program-program Intervensi DT Peduli Kemampuan spiritualnya Naik Ibadahnya naik Ada indikatornya Kemudian ini juga Kemampuan ekonominya Keuangan juga naik Materialnya Jadi dia pindah Ke kuadran yang lebih tinggi Dan ini yang kita harapkan Ini pelajaran matematika dulu Masya Allah Dipakai dalam program Iya ini Luar biasa sekali Sampai dengan BTP Di malam hari ini Nampaknya banyak ilmu ya Pak Ya akan kita coba gali Dan insya Allah Mungkin juga ini Menjadi salah satu referensi Tidak hanya Berbicara program Dan juga mungkin Penerimaan part DT Peduli Tapi ini bisa menjadi Ilmu untuk diri kita Dan keluarga kita Pak Ruli dan juga Pak Yersan Di malam hari ini Nah insya Allah Di segmen terakhir Pak Ruli dan Pak Yersan Kita akan coba Perdalam kembali Mungkin bagaimana juga Sahabat MQTV Berperan aktif ya Pak ya Dengan program-program Yang sangat luar biasa Ini di tahun 2020 Insya Allah Kesaat lagi Saya MQTV Segmen keempat Menyiapkan Anda Tetaplah bersama kami Dalam program Sahabat Peduli Selamat menikmati